Pernah di media sosial, rekaman suara diduga Ketua Umum Nasdem, Surya Palo, memarahi Capres Anies Masweran. Hal itu langsung dikonfirmasi pihak Nasdem dan memastikan rekaman itu palsu atau hoaks. Selanjutnya, Anies juga langsung merespon hal itu. Capres nomor urut satu itu mengingatkan masyarakat untuk berpikir kritis. Di konfirmasi Tribun News di lapangan Jambi dan Yogyakarta, pada selasa 23 Januari 2024, Anies menyebut jika saat ini ada teknologi AI yang bisa merubah gambar maupun visual tampak seperti asli. Dikutip dari tribunews.com, menurut Anies, kejadian serupa juga pernah terjadi di Pilpres Amerika. Makanya kata dia, masyarakat diharapkan bisa lebih kritis dalam mencari kebenaran ketika mendapat sebuah informasi. Dirinya lalu menyebut jika saat ini sudah ada tempat untuk merujuk apakah berita itu hoaks atau bukan. Selanjutnya yang mengingatkan agar semua pihak menggunakan kampanye yang baik dan sesuai dengan prinsip, termasuk tak menggunakan pembohongan-pembohongan. Di informasikan dalam rekaman yang beredar suara diduga Surya Paloh memprotes hasil survei Anies yang selalu rendah. Hal itu kemudian menyebabkan pihak partai maupun koalisi merasa kebingungan. Selain itu disinggung pula soal pernyataan Anies terkait angin tak ber-KTP hingga janji-janji Caimin. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.